Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan wa syukur allillah wa nusalli wa nusallimu ala muhammadi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala saya atas nama pimpinan pusat muhammadiyah menyampaikan selamat wisuda siswa siswi muhammadiyah boarding school rambanan daerah istimewa yogyakarta wisuda ini merupakan momentum yang sangat berharga baik bagi para lulusan bersama keluarga maupun bagi MBS sebagai lembaga pendidikan muhammadiyah kami PP Muhammadiyah menghargai dan ikut bangga dengan kemajuan MBS Prambanan yang dalam usia yang tidak terlalu tua tetapi telah mengukir kesuksesan yang luar biasa karena itu kami pesankan kepada seluruh jajaran pimpinan para guru, para ustadz, dan seluruh keluarga sipitas akademika MBS untuk tetap dan bahkan meningkatkan kualitas MBS sebagai lembaga pendidikan muhammadiyah yang unggul dan berkemajuan Muhammadiyah sejak Kiai Dahlan mendirikan organisasi ini telah merintis dan memelopori lembaga pendidikan Islam modern yang mampu membentuk anak didik yang kuat iman dan kepribadiannya berbasis pada al-akhlak al-karimah tetapi pada saat yang sama melahirkan lulusan yang berkemajuan berpikiran modern sesuai dengan zamannya dan memberi manfaat bagi lingkungan jadikan MBS sebagai kebanggaan muhammadiyah sebagai pusat keunggulan sistem pendidikan Islam modern sebagaimana diwariskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bagi para lulusan maupun juga bagi para siswa, siswi, dan santri di Muhammadiyah Boarding School Perambanan kami sebagai orang tua berharap agar kalian menjadi kader muhammadiyah yang kokoh, akidah, dan akhlaknya yang berakhlak mulia tetapi sekaligus juga cerdas berilmu berpikiran maju dan selalu memberi manfaat terbaik bagi masyarakat dimanapun kalian berada pesan Nabi khairun nas anfa'uhum lid nas manusia yang terbaik adalah yang memberi manfaat bagi sesama insan dan lingkungannya para siswi, siswa, dan lulusan MBS Perambanan harus menjadi uswah hasana bagaimana tampil sebagai kader muhammadiyah kader umat Islam kader bangsa yang hadir membawa misi Islam berkemajuan dan menembar Islam sebagai risalah rahmatan lil'alamin jadilah ulul albab sebagai generasi muslim generasi muhammadiyah yang selalu berzikir kepada Allah dan melahirkan kesalahan tetapi sekaligus juga menjadi orang-orang yang berilmu tinggi menjadi ulama menjadi zuama bahkan juga menjadi pendidik dan menjadi apa saja yang tampil sebagai kader yang unggul berkemajuan kalian adalah pewaris muhammadiyah yang akan membawa misi menghadirkan Islam sebagai dinul khadar sebagai agama yang membawa kemajuan peradaban umat manusia sebagaimana nabi dan umat Islam memberi uswah khasana membangun peradaban peradaban al-madinah al-munawar peradaban yang cerah mencerahkan dan dari al-madinah al-munawar itu lahirlah peradaban Islam yang jaya dan berada di era keemasan Islam berabad-abad lamanya karena itu disudah ini maupun proses kegiatan pendidikan di MBS harus menjadi tonggak melahirkan generasi ulul al-bab muhammadiyah yang menjadi ulama dan menjadi elit umat bangsa dan kemanusiaan semesta yang membawa misi Islam berkemajuan dan menjadi rahmat bagi semesta Allah jadilah juga kader-kader yang selalu berbuat baik birul walidain menghormati guru berbuat baik kepada orang tua dan berbuat baik kepada sesama sebagai wujud sebagai anak-anak yang salah sekaligus juga berilmu yang luas Insya Allah dengan belajar di MBS kalian akan menjadi generasi yang soleh menjadi generasi ulul al-bab sekaligus juga menjadi mujahid dahbah membawa misi muhammadiyah nasru minallah wapatun karib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati